Seorang anak berusia 3 tahun di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tewas dibunuh oleh ayah kandungnya karena diduga mengalami depresi setelah pulang dari Taiwan, Senin, 13 Mei 2024. Korban pembunuhan adalah seorang balita laki-laki berinisial MA, usia 3 tahun, sedangkan pelaku adalah ayah kandungnya berinisial RA, usia 29 tahun. Kapolsek Rejotangan, AKP Kasianto mengatakan peristiwa itu terjadi di kediaman korban dan pelaku, yakni di Desa Belimbing, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Minggu Malam, 12 Mei 2024. Menurut Kasianto, peristiwa bermula ketika pelaku sedang mengasuh dengan cara menggendong korban di dalam rumah, sedangkan kakek dan ibu korban tengah berada di luar rumah. Pelaku menghabisi nyawa anak sematawayangnya dengan cara dicekik dan dibekap dengan bantal di kursi panjang, sofa, rumahnya. Aksi pelaku akhirnya diketahui oleh ibu kandung korban ketika pelaku meminta mengambilkan pisau. Mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan, ibu dibantu kakek korban berusaha menyelamatkan dan dibawa ke puskesmas setempat, namun nyawanya tak tertolong. Atas kejadian tersebut, tim Inafis Satres Krimpol Restulungagung Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di rumah korban. Dari keterangan saksi yang dihimpun polisi, pelaku diduga mengalami depresi dan baru dipulangkan dari Taiwan dua pekan lalu. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!